hanya menyentuh di pinggiran samsa selanjutnya ditarik kembali kembalikan ke posisi arah kita atau gaya memukul dan selanjutnya kembali dilakukan gerakan berikutnya sehingga sebenarnya berjumpa kembali teman-teman kerabat semua semua mengukul samsa ada yang kita gunakan dengan tenaga full yang kedua adalah melakukan gerakan pukul ke badan samsa akan tetapi tangan yang kita dipresetkan ke samping samsa untuk secara umum ketika kita berbicara pukulan samsa itu sepenuhnya tenaga kita akan lontarkan ke badan samsa yang kedua dengan gaya melatih pukulan yaitu melakukan pukulan ke badan samsa dengan memplesetkan tangan ke arah samping teknik yang umum saya ulang kembali ini ini adalah gerakan secara umum untuk melakukan pelatihan tenaga dan juga kepalan kita sepenuhnya sentuhkan pada badan samsa akan tetapi untuk gerakan yang kedua ini adalah tetap menggunakan tenaga full namun di badan samsa yang paling luar atau paling pinggir di daerah bundaran samsa kita lakukan gerakan pukulan nah perbedaan antara pukulan dengan menggunakan full ke badan samsa dengan gerakan ini tenaga kita tetap gunakan sama akan tetapi alur pukulan ketika kena pada badan samsa yang saya peragakan ini itu otomatis akan lebih cepat dengan cuculan gerakan yang lainnya artinya kepalan yang kita gunakan dari ayunan tangan baik di lengan dan juga di gerakan pinggul itu secepatnya kita bisa tarik sama juga dengan gerakan atau peragaan yang saya lakukan ini